Pandemi COVID-19 masih terjadi meski beberapa daerah mulai terjadi kecenderungan menurun. Namun beberapa daerah juga justru mengalami kenaikan sehingga penting bagi semua pihak tetap puas pada salah satunya di Kota Banjarmasin. Untuk mengetahui bagaimana tindakan lanjutan dari mitigasi COVID-19 di Banjarmasin, telah hadir di studio TVRI Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin, Dr. Mahli Riyadi. Sebelumnya saya menggunakan face shield terlebih dahulu, Indonesia, untuk berdialog sebagai upaya pengemanan diri. Assalamualaikum. Pak Mahli Riyadi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas Arafat. Sehat Pak ya. Salam sehat selalu. Dan terima kasih juga terus menerapkan pertoal kesehatan seperti kita saat ini. Bapak menggunakan masker, saya menggunakan face shield, memberikan contoh yang baik kepada pemirsa yang menyaksikan saat ini. Harus demikian. Baik, nah kondisi di Banjarmasin statusnya saat ini bagaimana Pak Mahli? Baik, kesempatan yang baik ini Mas Arafat saya ingin sampaikan kondisi Banjarmasin saat ini Alhamdulillah. Nah, dari kasus yang terkonfirmasi positif sampai dengan hari ini berjumlah 3.216 orang. Nah, dari 3.216 orang itu yang sudah sembuh berjumlah 2.532 orang. Dan ada kasus sembuh baru hari ini. Nah, tambahan khusus untuk Banjarmasin ada 20 orang. Jadi, dan kasus yang meninggal itu masih bertahan pada posisi di 158. Tidak ada penambahan. Dan kurvanya Alhamdulillah sudah menurun. Sudah menurun hingga sampai hari ini di Banjarmasin dari 52 kelurahan kita evaluasi dalam minggu kemarin bersama-sama dengan Kepala Puskesmas dan Tim Surveillance kita. Alhamdulillah, sisa zona merahnya 4 kelurahan. 4 kelurahan masih tersebut zona merah, Pak Mahli. Nah, kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, dari data-data yang Bapak sampaikan, kalau dari tingkat kasus positif COVID-19 ini memang menurun seperti Bapak sampaikan ya. Nah, tapi kalau untuk tingkat kesembuhan bagaimana ini, Pak? Tingkat kesembuhan semakin hari semakin meningkat. Baik. Jadi, ini luar biasa dan tambahan baru hari ini ada 20 orang Banjarmasin. Artinya juga pastinya upaya yang terus dilakukan supaya trennya juga semakin meningkat untuk tingkat kesembuhan, banyak yang dilakukan oleh gugus tugas COVID-19 Banjarmasin, Tuan. Pasti. Nah, kalau untuk menyikapinya dengan adanya status yang sekarang ini bagaimana, Pak Mahli? Ya, tentu kita yang pertama tidak boleh bereforia dengan kondisi yang ada seperti saat ini. Karena ada hal yang harus kita khawatirkan, yaitu second wave, gelombang kedua, itu yang tentunya harus kita sama-sama waspadai. Ya, seperti contohnya Jakarta, mulanya tinggi, kemudian menurun, sehingga akhirnya dia tidak perlu PSBB lagi, membuka penerbangan dari semua daerah. Ya, ujung-ujungnya akhirnya kembali ke PSBB lagi. Nah, belajar dari kasus ini, kita tidak ingin Banjarmasin seperti itu. Nah, sehingga ya inilah yang menjadi kekhawatiran kita, inilah yang menjadi harusnya kita waspadai bersama-sama. Sehingga masyarakat tidak boleh bereforia dengan banyaknya kelurahan yang sudah hijau, 40 kelurahan yang sudah hijau. Ini tidak boleh sama sekali bereforia, karena tidak ada garansi. Yang hari ini hijau kita evaluasi, bisa saja minggu depan sesudah kita evaluasi menjadi kuning, bahkan merah lagi. Sehingga, ya masyarakat harus tetap disiplin menggunakan maskernya. Karena apa? Karena COVID-19 ini sampai hari ini obatnya tidak ada. Ya, sehingga melindungi orang lain, melindungi diri sendiri, itu sangat penting sekali. Artinya memang ketika suatu wilayah, dikatakan zona hijau, justru tingkat kewaspadaannya untuk menerapkan protokol kesehatan harusnya lebih meningkat lagi. Pak Mahli, jangan sampai ketika dinyatakan zona hijau, kita lepas masker, kita tidak menjaga jarak, dan sebagainya. Ya, karena pola virus saat ini merubah strateginya menyerang orang. Kalau dulu dia menyerang orang dengan memberitahukan lebih dahulu, dengan tanda-tanda batuk, demam, sakit tenggorokan. Sekarang virus ini silent operation, strateginya. Baik, seperti apa itu Pak? Orang tanpa gejala tiba-tiba kena. Oke. Nah, sehingga mengharuskan kita meningkatkan kuasa badan. Di manapun kita berada, Pak ya? Yes, harus seperti itu. Oke, baik itu berada di zona yang merah tadi, apalagi Pak ya, di zona hijau pun juga tetap harus hati-hati. Nah, kalau dari aktivitas publik sendiri, nah kalau melihat dari eufori ya, seperti yang Bapak sampaikan, kalau saya lihat sekarang, lumayan banyak orang-orang yang memberitahkan diri untuk beraktivitas di luar, walaupun juga ada yang tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan. Gimana nih Pak pendapatnya? Ya, kita prihatinnya ketika masyarakat itu menganggap sepeli terhadap sebuah masker. Baik. Karena apa? Karena justru pertahanan yang pertama itu ada pada masker. Hmm. Jadi, karena virus ini menularnya melalui droplet, ketika orang yang positif COVID-19 itu batuk atau dia bersin, nah itulah sebenarnya saat penularan yang sangat rentan kepada orang lain. Baik. Dan kita tidak tahu kapan orang batuk, kapan orang bersin, dan sebagian besar 90% data yang ada pada kami, orang-orang yang positif itu adalah OTG. Hmm, tanpa gejala. Orang tanpa gejala. Baik. Nah, sehingga ya harus kita waspadai, tapi waspadaannya harus dikuadratkan. Hmm. Walaupun dengan teman sendiri, gitu ya, di lingkungan sendiri, tetapi tetap harus disiplin juga dan tetap waspada. Iya. Menjaga jarak semaksimal mungkin, gitu ya. Iya, betul. Baik. Minimal satu meter. Minimal satu meter. Kalau bisa lebih lagi, Pak, ya. Lebih bagus lagi. Kalau seperti ini, kita cukup, Pak, ya. Kita cukup ini, karena satu meter. Oke, mungkin sebagai contoh bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena seperti yang saya lihat juga banyak sekali, Pak, yang ketika memang sudah menggunakan masker, namun jaga jarak ini sangat sulit untuk diterapkan. Ini mungkin salah satu faktor ataupun unsur yang sulit untuk dipatuhi, mungkin seperti itu, Pak. Iya. Ya, memang protokol kesehatan itu kan saat ini, ya, harus dipahami oleh masyarakat dengan prinsip 4M itu, ya, yang tidak boleh tidak, ya, yang pertama masker. Ini wajib nomor satu, ya, masker ini. Ya, masker yang direkomendasikan ya tentu, masker yang sesuai dengan standar. Jangan menggunakan masker yang tidak standar. Nah, kemudian M yang kedua adalah menjaga jarak. Nah, M yang ketiga itu mencuci tangan. Selalu dengan air yang mengalir. Nah, kemudian M yang keempat itu meningkatkan daya tahan tubuh. Nah, ini penting sekali. Jadi dari semuanya itu, ya, nomor satu adalah maskernya. Jadi masker itu kemanapun ketika kita keluar rumah, sesuai dengan perwali 68, bahwa ketika orang keluar rumah di pasal 4 menyebutkan bahwa harus menggunakan masker. Nah, menarik, Pak. Terkait dengan perwali ini yang dilakukan oleh masyarakat, penerapannya seperti apa, ya, sepengamatan Pak Mahali sendiri? Ya, kalau kita cermati, kepatuhan masyarakat kita, Kota Banjarmasin, untuk di jalan-jalan protokol, jalan utama, ya, saya kira sudah cukup mengembirakan. Kesadaran masyarakat kita sudah bagus, ya, hanya saja di jalan-jalan wilayah, perkempungan, yang ini memang harus tetap kita edukasi, kita tingkatkan. Karena memang merubah perilaku masyarakat itu butuh waktu yang sangat panjang, membangun sebuah peradaban baru, tidak cukup waktu yang pendek, dan menjadikan masker sebagai fashion dalam kehidupannya, ya, itu butuh kesabaran oleh petugas kita, dan tentunya juga perlu kita dorong tingkat kepedulian kita dengan lingkungan sekitar. Saya kira ini sangat penting sekali ketika ada orang di sekitar kita, tidak bermasker, kita ingatkan. Maskernya mas, seperti itu saja sederhana, karena kepedulian inilah sebenarnya yang kita butuhkan saat ini. Kalau kita diri sendiri yang memang sudah sadar dengan menggunakan masker sangat penting, tidak salah juga kalau kita ikut menegur teman kita ataupun rekan kita yang tidak menggunakan masker, untuk segera menggunakan masker. Betul sekali. Artinya memang kita tidak hanya peduli dengan disendiri, namun juga menyadarkan teman kita. Iya, peduli dengan lingkungan sekitar, ya kita mulai dari diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sejawat kita, dan kita menjadi role model di masyarakat, supaya bisa diikuti. Oke, baik. Nah, terkait juga dengan apa yang menjadi salah satu perhatian juga di masyarakat saat ini adalah tempat-tempat publik yang kabarnya segera dibuka, seperti bioskop nih Pak, kabar juga ada tinjauan dari timbukus tugas ke tempat-tempat seperti itu. Ini mungkin menjadi kabar baik juga bagi penikmat film yang saat ini sudah tertunda begitu lama. Apa yang bisa disampaikan nih Pak Mahali? Ya, beberapa waktu yang lalu kita melakukan visitasi atas permintaan manajemen Dutamol, ya kita melihat, memvisitasi bagaimana kesiapan mereka ketika mereka ingin membuat, buka kembali eksesuan itu, ya kita lihat beberapa hal yang memang ada yang harus dirubah, diperbaiki, ya termasuk di dalamnya tempat duduk mana yang boleh dicual, mana yang tidak, ya syarat-syaratnya harus silang, kemudian, apa artinya adanya sebuah kepastian, tempat itu steril, ketika orang sudah bubar atau sebelum dan sesudahnya harus dilakukan disinfektan, dan itu tertuang di dalam standar prosedur operasional yang mereka tetapkan, dan ketika, ya kemarin kita visitasi, ada sebuah komitmen lisan yang sudah disampaikan, ya mereka siap untuk mematuhi protokol kesehatan, dan kita menindakkan jukitnya agar komitmen itu dibuat dalam bentuk tertulis. Oke, kira-kira kapan tuh Pak, ya terrealisasinya? Banyak nih masyarakat yang menantikan, mungkin sedikit bocoran, mungkin Pak Mahli tahu. Ya, jadi karena mal ini bagian dari sebuah tempat pariwisata, barangkali di Banjarmasin, dan Dutamol ini adalah ikonnya Banjarmasin, orang luar daerah barangkali tidak ke Banjarmasin kalau tidak mampir ke Dutamol. Baik, nah lebih-lebih ada bioskop gitu lah. Selama ini sudah lama sekali nggak nonton, dan nonton itu barangkali mudah-mudahan menjadi trigger sebagai imunitas. Nah, itu dia Pak. Alasannya mungkin banyak seperti itu, meningkatkan imunitas katanya hiburan. Iya, meningkatkan imunitas, dan jangan menjadi trigger, jadi kluster baru gitu kan. Nah, sehingga, ya insya Allah kalau mereka sudah menandatangani secara tertulis komitmen untuk mentaati protokol kesehatan yang kita berikan, ya secepat mungkin insya Allah minggu depan kita akan berikan rekomendasi hal itu untuk disilahkan nanti dia buka. Kemudian ya barangkali juga dikonsultasikan dengan ikatan previlemen barangkali. Baik, cukup kita nantikan minggu depan, aksionnya seperti apa, mudah-mudahan bisa terrealisasi begitu. Nah, beralih kita ke permasalahan pendidikan yang juga saat ini dialami oleh peserta didik, baik itu tingkat SD, SMP, dan sekolah lainnya begitu. Melihat dari zona hijau yang sudah banyak, dan empat kelurahan yang tersisa zona merah, apakah ada kemungkinan untuk sekolah-sekolah akan dibuka? Pak Ahli? Untuk sekolah, ya sekolah ini kan ada anak-anak gitu. Berdasarkan Undang-Undang 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, di mana mengingatkan ada kelompok-kelompok yang rentan terhadap penularan, sehingga ya untuk sekolah, SD, SMP, SMA, barangkali kami masih belum berani merekomendasikan, dan tentunya masih menunggu situasi sampai dengan akhir Oktober ini, ya paling tidak kita akan evaluasi sampai dengan minggu kedua di bulan Oktober, apakah kurpa Banjarmas ini itu sampai dengan pada lipal terendah, nah baru nanti akan ada rekomendasi terbaru. Ya artinya sampai dengan bulan Oktober di pertengahan, kami belum berani merekomendasikan untuk sekolah itu buka. Oke, masih belum Pak ya? Belum. Walaupun nanti zona hijau semua, ada kata-ada pertimbangan juga nantinya sepertinya ya? Ya, karena ditunggu lagi sampai 2x14 hari, sampai dengan pertengahan Oktober, tambah 14 hari, kemudian kita akan evaluasi lagi. Baik, baik. Terima kasih Pak Mahlir Yadi sudah berbincang dengan kami di sini, terkait dengan mitigasi COVID-19 di Banjarmasin. Sukses selalu Pak, selamat bertugas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Baik, informasi berikutnya akan kami hadirkan. Usai jeda berikut tetaplah bersama kami dalam Kalimantan Selatan Sepekan.